di sini juga ada istana ipri ada istana ipri siluman ular maksudnya pernah enggak bah ada orang yang datang ke sini pengen datang ke siluman ipri bah Oh ada dulu tahun 5 tahun kebelakang ada itu yang mau dikawinkan ya di sana tapi kan setelah kompromi mereka itu enggak punya apa-apa Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga semuanya selalu dalam keadaan set selalu dalam keadaan terbaik amin amin ya rabbal alami nah teman-teman hari ini saya akan menuju ke rumah terpencil menyendiri yang konon katanya disini dulunya sangat angker sekali ya jadi rumah ini sebenarnya tidak jauh dari jalan raya penghubung antar desa ya yang berlokasi di kecamatan talaga ini nah jadi teman-teman disini ada satu rumah terpencil tanpa tetangga yang informasinya disini sebelum ada rumah itu ini adalah daerah yang sangat angker yang konon katanya disini ada kerajaan-kerajaan gaib ya mulai dari kerajaan siluman dan juga ada kerajaan jin dan disini juga saya dapat informasi dari pemilik rumah itu disini ada berbagai mahluk gaib ya mulai dari kuntilanak genderewo bahkan ada siluman ipri ada juga sosok ini ya sosok kue gombel waduh ternyata disini adalah semacam sarangnya dedemit ya luar biasa sekali nah konon katanya ini juga salah satu tempat dimana wwe gombel sering menampakkan diri nih sehingga ini ditebang lalu dibakar biar tidak terkesan angker lagi dan tidak jadi tempat mainnya para wwe gombel nih di pohon bau yang sudah menjadi arang ini nah kebetulan untuk rumahnya dari sini sudah terlihat ini nggak ada rumah lagi selain rumah ini dan disini tuh teman-teman sering banget ada penampakan penampakan seperti yang disebutkan tadi ya sosok-sosok yang tadi saya sebutkan wow luar biasa bahkan di samping rumahnya ada sebuah batu yang konon di batu tersebut ada sosok penghuninya ya yaitu sosok genderewo aduh luar biasa sekali ini keluarga ini super berani super nekat sekali bikin rumah di istananya di kerajanya para siluman para jin yang tentunya sangat-sangat penyeraman salah ya kalau menampakkan itu wow seperti ini pemandangan di sekitar rumahnya tadi saya berjalan dari sini wow kebetulan cuaca lagi Alhamdulillah nggak mendung ya hanya berawan saja jadi tidak begitu menyeramkan untuk menuju ke rumahnya ini ada pohon pepaya nah disana ada sebuah batu yang terhalang sama ini ya tanaman cabai itu dan nanti kita akan ngobrol terkait kisah dimana disini dulunya banyak sekali kerajaan-kerajaan sinuman dan kerajaan-kerajaan gaib nah sebelum silaturahni ke rumahnya kita cek dulu ke sebelah sini biar tidak wah ternyata ada dua ekor anjing nah ini anjing-anjing yang menjaga rumah ini teman-teman nah wah warna hitam ya nah jadi seperti ini pemandangan di samping sebelah kanan saya jadi menuju ke area perbukitan dan juga area pesawahan ya wih sangat hijau sekali sawah-sawahnya luar biasa sekali ya oke deh kita langsung silaturahmi aja ya kita sudah tahu rumahnya bener-bener tak punya tetangga ya yang pintunya sih nutup ya langsung coba silaturahmi aja Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Mbah ya ya silahkan boleh masuk Mbah boleh 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 Abah gimana kabarnya Abah Alhamdulillah sehat ya 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 Abah sebelumnya mohon maaf ya saya Kang WK dari Majalengka Utara ya ini dengan Abah siapa Abah Abah Bandawija dengan Abah Abah Bandawija Bandawija ini kan di depan Abah ada pendopo yang belum dikasih atap ini belum dikasih atap itu masih itu masih masih dalam proses Pak proses oh gitu nanti mau diganti aja lah diganti apa bah ini tiang-tiangnya mau diganti sama jati oh gitu iya supaya lebih bagus nah ini kan tempat-tempatnya gitu ya bah kalau kesana apa itu bah kesana itu kan batu pink-pink disana pasti itu ada seperti sungai aliran sungai ya ada ada sungai itu kelihatannya sungai itu kan oh iya iya sungai sungai sungai-sungai kemana bah arahnya arahnya nantinya ke akhir-akhirnya ke apa ke sungai Cilutung waduh Cilutung Cilutung iya di patent kesana jadi akhirnya kesana kesana iya kerentang itu ya akhirnya ini kan sawahan sawahan ini hutan iya sebelah sana juga hutan gitu jadi rumah Abah itu rumah Abah ini sejuk banget ya Pak iya hanya saya tuh jadi di di bawah di bawah kaki gunung gitu ya ke bawahnya lembah gitu itu tempat apa tertani juga kesana terus kesana kan tebing lagi tebing berarti sana bukit bah bukit kesananya hutan terus hutan jadi ke sekelilingnya hutan aja gitu ini kan kelihatannya hutan hutan semua jadi Abah bener-bener nggak ada tetangga ya Pak nggak ada tetangga mau ke belakang juga sama gitu nah oke Abahnya sambil duduk senang-senang begini Abah nyantai ini tempat duduknya kan kayu lama ini iya iya tempat duduknya dari alam iya dari alam begitu semuanya juga nah itu ada dua ekor ekor peliharaan Abah peliharaan itu supaya ini bisa menjaga di sini gitu kalau malam ada tamu pasti menggonggong pasti menggonggong gitu tapi kalau sekarang tidak ya dia tinggal diam aja iya Abah kita mulai bertanya terkait kehidupan Abah di sini boleh nggak apa-apa Abah nggak nggak apa-apa boleh nah ini Abah kan rumahnya terpencil dan jauh kemana-mana jauh ke pasar jauh ke ibu kota jauh itu alasannya kenapa Abah bikin rumah di sini begini ini karena ini ya punya tanah ya sekitar 2 hektare di sini jadi kan nggak ada yang menggarap terus sekian puluh tahun 30 tahun ke belakang itu kan hidup di kota nggak nyaman pengen nyaman jadi sekaligus pulang kampung ke tempat hutan di sini kan sampai dibuat apa cawung atau rumah sampai sekarang ya rumah begitu jadi awalnya mah cawung? cawung biasa itu tempat yang penting bisa tidur bisa makan begitu bisa masak kalau sekarang dibikin agak lumayan supaya cucu-cucu bisa datang ke sini kalau dulu mah nggak bisa anak-anak juga datang hanya bertemu sebentar pulang lagi kalau sekarang kan bisa nginep gitu di sini main-main bisa sambil luburan gitu ya iya sambil luburan tapi nggak liwet makan-makan kan ini kan sedikit-sedikit juga pertanian ada kacang gitu kan iya saya juga dapat informasi nih Baya katanya di sini tuh dulunya angker Mbah iya sampai sekarang juga masih masih gitu sampai sekarang juga tapi kan karena Abah sudah di sini ya mereka-mereka itu mau menerima jadi gaipun bisa lah diajak kita kompromi sehingga mereka-mereka itu bisa damai bisa tidak mengganggu ke anak-anak bapak cucu-cucu bapak orang lain juga yang bekerja di sini kan selamat gitu hingga mengganggu lah kalau ada kepentingan-kepentingan yang lain kan di luar lahir ya kan bisa aja gitu nah Abah saya dapat informasi katanya di sekitar rumah Abah itu dulunya nih sebelum ada rumah itu ada istana suruman ada istana jin itu bener ya Abah? iya ada tuh kalau itu yang jin hitam itu tuh di batu yang besar itu tuh tuh yang sebelah sana tuh di sana Abah? tuh di tengah sawah tuh sana berarti banyak batu di sana ya Abah? itu kan itu ada jin? jin hitam jin hitam iya yang tingginya itu ya tingginya sampai 4 meter sana wah tuh tinggi banget Abah? iya itu seperti itu kan kesebelah sana seperti apa itu batunya seperti apa kepalanya kura-kura tuh oh ada lagi Abah? itu gitu saya kelihatan tuh coba lihat oh dari sana oh iya kura-kura itu kan iya betul-betul dari sini kura-kura begitu nah itu nah disitu ada sosok apa Abah? sosok itu gaib jin itu jin kapir itu juga tinggi sekali tapi alhamdulillah nggak mengganggu gitu enggak Abah? tapi kalau menampakkan diri ya kalau menampakkan diri ya kan harus kita malam malam ada di sana gitu malam biasanya malam Selasa malam Jumat itu ada suka menampakkan diri? suka menampakkan kalau malam ada pernah nggak mau datang ke Abah gitu teh? nggak sampai di sana aja udah-udah tahu nggak ada yang nggak ada yang nyampe gitu semacam ini genderowo juga nggak ya ya jaga-jaga aja genderowo juga di sini nggak mau masuk ke rumah ada di sekitar rumah Abah? ada 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 di sekitar ini juga ada oh ada kalau ke bawah kan apa istananya Ipri kesana itu ada ada terus kesananya ada Kelongwewe gitu kalau kesananya istana lagi istana itu yang jin-jin Islam kesana hmm ke sebelah barat gitu sana jadi disini juga ada istana Ipri ya Abah? ada istana Ipri siluman ular maksudnya iya siluman ular cantik nggak Abah itu siluman ular? iya iya cantik namanya itu silunya cantik lah oh gitu iya cantik lah tapi itu secara kelihatannya oleh kita nanti kalau orang lain mungkin aja yang melihatannya tetap aja ular oh gitu bah kalau yang itu aja ya cantik lah yang udah tua juga jadi cantik kelihatannya seperti muda seperti usia 30-an lah oh gitu gitu jadi masih muda-muda ya Abah ya masih muda padahal udah punya anak itu ada yang udah punya anak tua oh gitu yang tiga itu banyak pernah nggak Abah? ada orang yang datang kesini pengen datang ke siluman Ipri bah? oh ada dulu itu ada tahun kayak hmm lima tahun kebelakang iya eh empat tahun kebelakang nggak ada itu gimana Abah? ya ada itu yang mau dikawinkannya disana tapi kan setelah kompromi mereka itu nggak punya apa-apa Iprinya tuh? udah nggak punya apa-apa ya cuma gitu oh berarti miskin Abah? iya cuma itu jadi udah ditutup sama nyeblorongnya jadi udah jangan menyebarkan lagi itu kasihan kepada manusia katanya oh gitu jadi nggak jadi itu Abah? nggak jadi itu udah jadi itu orang orang Dramayu tuh oh yang datang kesini tuh? hmm orang Dramayu tuh kan berhubung si Iprinya nggak punya harta iya laki-lakinya nggak mau udah bertemu itu iya udah bertemu udah beli pakaiannya dan sebagainya pakaian pertikahannya juga oh udah beli Abah? udah emang harus dari kita Abah? iya udah beli itu untuk laki-lakinya untuk perempuannya udah dikasih itu kan dan wangi-wangian dan sebagainya emang syaratnya cuma cukup nikah gitu Bah? nikah dulu nanti kan setelah nikah baru itu ada pertemuan-pertemuan berikutnya jadi kalau kesanannya kalau sudah nikah Abah nggak tahu apa-apa mau dikasih uang mau dikasih apalah nggak tahu kesanannya tapi kan kenyataannya kan kasihan lah udah ditutup sama ratunya nggak boleh nikah lagi sama jenis manusia kasihan katanya nah Abah Abah kan rumahnya ini ya di bekas hutannya Pak ya bahkan disini kata Abah dulunya sangat angker iya ketika ini Bah ketika pertama kali mau bangun rumah tentunya kan harus ada semacam ini dulu semacam dinetralisir atau di iya iya jelas itu jelas itu Abah kedatang kesini itu nggak sembarangan iya harus ada ritual dulu gitu ya harus kita rupiah dulu tempat ini nah terus apa kitanya juga puasa dulu gitu ya jelas sembarangan itu karena mereka itu bisa menembus alam itu juga kan harus kita dengan yang suci gitu tapi Abah nggak pernah peperangan itu mengibarkan untuk bendera damai karena ini sudah diminta bahwa ini tempat ini bukan untuk tempat makhluk yang lain makhluk yang lain adalah yang tidak terlihat oleh mata saya itu adalah manusia untuk menempati bumi ini begitu alamnya alam misi ya silahkan alam itu alam Abah ya alam manusia makanya setelah damai itu ya Alhamdulillah sampai saat ini Abah tidak ada apa-apa keluarga juga Alhamdulillah Alhamdulillah ya nggak ada apa-apa ya mereka-mereka itu hidup di luar aja nah kebetulan kan kalau malam ini Abah nggak punya tetangga sepi sendirian ya ya itu pernah nggak bah suatu malam didatangi sosok-sosok tertentu tadi malam juga ada yang seperti macam bawa-bawa nyere-nyere grobak tadi malam sosok apa bah oh iya itu sosoknya semacam nenek-nenek itu bawa grobak di luar itu di luar di depan rumah tadi malam itu itu jam berapa bah itu jam 2 waduh tengah malam banget ya jam 2 malam itu berapa lama bah sosok nenek-nenek itu ada di sekitar rumah sekitar 20 menitan lah lewatnya itu kelihatannya dia ngapain aja bah hanya bawa roda aja sepertinya orang mau mengambil barang lah oh gitu seperti orang mengambil barang tapi itu mah bukan sosok manusia ya bah bukan itu kan masa manusia jam 2 malam oh gitu nah selain sosok nenek-nenek bah ada nggak sosok semacam ipri yang katanya Abah ada di sana pernah nggak datang ke rumah Abah oh ke rumah mah nggak ada nggak nggak ada itu sukanya di luar di luar kalau masih ada gajebo di sini ya datangnya di sini di luar gajebo yang ini bah ya ada yang di yang udah dirontokkan gitu ya jadi ini mah bikinan baru lagi ya baru lagi nanti mau dibikin lagi yang bener gitu jadi si sosok ipri itu ada di gajebo di sini di gajebo lagi ngapain bah ya lagi duduk-duduk aja menanti oh dia berupa sosok manusia manusia iya manusia ah anak yang usia 30 tahunan luar cantik banget pakaiannya kayak gimana pakaiannya seperti dia udah disesuaikan dengan pakaian putri gitu putri zaman sekarang pakai kebaya ya pakai kebaya yang dulu biasa pakai kebaya terus pakai samping gitu di luar gajebo itu berapa kali bah bermain ke rumah abah sosok ipri itu bah ya kalau ada tamu ya nggak ada kalau itu kalau nggak ada tamu nggak ada apa-apa itu karena setiap malam Jumat mah giliran siapa aja yang datangnya itu bukan itu saja karena banyak disini jadi bener disini tuh ada istana siluman ibri bah iya ada selain sosok siluman yang lain juga ya Pak ya iya nah rumah abah ini mohon maaf ya kan disini ada banyak istana-istana siluman ada istana jin di rumah abah dikasih pagar pengaman gaib nggak Pak ya kita aja itu mengamalkan aja doa-doa dari Allah subhanahu wa ta'ala kita dipagar dengan ayat kurusi kita kita tawa doa aja kepada Allah bahwa kita itu hanya yang akan pasti yang akan menolong itu adalah hanya Allah satu-satunya tidak ada lagi semacam dipendam benda-benda tertentu gitu Pak enggak hanya capai itu aja apa air pakai garam aja jadi kelilingkan supaya nggak ada ular nggak ada apa-apa gitu ya setelah dibacakan ayat-ayat Allah nanti kita diritualkan baru kita dipagarkan aja udah begitu aja nah kebetulan saya denger nih di dekat rumah abah itu ada sebuah batu dimana batu tersebut ada dihuni sosok genderwa dimana abah? ada di sini ada itu di depan itu ada yang mana bah boleh lihat bah? itu ada di depan nah kita akan lihat nih jadi di dekat rumah abah ada sebuah batu ya yang tidak jauh nih dan batu tersebut ya ini disini oh ini batunya bah? iya kalau mau putar-putar ayo ke belakang nah jadi kita jelaskan dulu bah ini batu ini dulunya dimana atau emang ada di sini bah? oh enggak di puncak gunung tadinya di gunung oh di gunung? iya iya itu perkiraannya dari sini dari sini itu 6 meter ke sana kok bisa pindah ke sini bah? gimana ceritanya bah? jadi tanahnya dimiringkan jadi akhirnya dia mudun sendiri terat gitu mudun sendiri bukannya sama abah misalkan di jampe-jampe dia turun sendiri oh bukan dibuatan aja lah itu bekasnya kan tuh jadi dia mudunkan aja semacam dia turun dengan sendirinya gitu turun sendiri didorong sama lingge setelah itu turun sendiri gelusur aja gitu nah ini informasinya di sini ada satu sosok sosok apa? iya iya kan ini mah yang pengeluh di sini mah ini kan apa gender apa itu ya mohon maaf nah sosok itu bah mohon maaf suka enggak menampakan diri ke abah? oh enggak di luar aja di luar aja kalau mereka itu duduk-duduk di sini di atas batu ini? di atas batu ini sudah di sini jarang-jarang ke enggak ada lah ke rumah itu iya berarti dia mah hanya di tempat ianya saja iya nah batunya juga kan koproh seperti di dalamnya itu ada ruangan iya dengaran? iya nah seperti ada semacam ini ya ada ada ruangan di dalamnya iya tuh kan oh jadi sosok ini itu tuh seperti ada ruangan memang kemarin juga abah itu membelah batu itu ya penasaran iya karena seperti berkah ternyata batu yang besar tinggal kecil itu enggak ada ada apa dalamnya abah juga enggak tahu tuh sana jadi di sini tuh selain batu ini juga ada batu yang lain ya baik eh ada tuh coba kemarin itu ada ada ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih